Petugas Benerah HS Hananjudin Tanjung Pandan dan petugas kantor karantina pelapuhan KKP Tanjung Pandan Belitung menemukan dokumen PCR diduga palsu milik 11 penumpang Senin 6 September 2021. Pemalsuan dokumen PCR itu diketahui saat petugas melakukan pengecekan dokumen penumpang atau validasi data melalui aplikasi peduli lindungi. Biawa kepolisian lantas menangkap satu tersangka bernama Narli Fawzenoviansyah, 29 tahun, yang menjadi otak pemalsuan dokumen tersebut. Terdikait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari pos belitung. Ada Dede Suhendar yang saat ini sudah tersambung dengan kami. Halo Dede. Halo Rekan Prida. Dede, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi pemalsuan surat PCR palsu ini bisa terungkap begitu? Baik Rekan Prida, untuk kasus jugaan, 11 lembar surat asal pemeriksaan PCR palsu ini bermula saat petugas bandara dengan KKP mencurigai adanya surat PCR palsu ini. Setelah mencurigai surat milik 11 penumpang maskapai ini, petugas langsung mengecek melalui aplikasi peduli lindungi dan juga langsung membuka data di New All Record Milikumencast. Karena data 11 penumpang ini tidak juga ditemukan, akhirnya petugas berkoordinasi dengan pihak rumah sakit yang disebut-sebut sempat mengeluarkan surat PCR tersebut. Sampai hasil koordinasi, pihak rumah sakit menyatakan tidak pernah mengeluarkan 11 lembar surat keterangan PCR tersebut. Setelah diindikasikan 11 turat PCR tersebut palsu, petugas langsung mengekoordinasi dengan pihak KKP untuk memintai keterangan dari 11 orang tersebut. Namun sebelumnya, perombongan sempat menjalani tes antigen di selip-selip pemerintah daerah. Dengan hasil semuanya negatif. Demikian pun dah. Kemudian apa motif pelaku ini memasukkan dokumen PCR? Ya, bersama keterangan dari pihak KKP, sebenarnya tersangka ini merupakan warga dari Bandung yang bertolak ke Belitung untuk melaksanakan resisi pernikahan di Kecamatan Sucuk Kabupaten Belitung pada hari minggu lalu. Namun pada hari selasa kemarin, rombongan orang tua dari tersangka ini ingin kembali lagi ke Bandung menggunakan pesawat. Namun ternyata hasilnya tersebut palsu yang dibuat sendiri oleh tersangka ini. Dede, lantas untuk bagaimana kesaksian dari pelaku sendiri saat pemeriksaan? Bagaimana cara ia membuat surat PCR palsu ini? Baik, Tuan Kerdak. Sebelumnya, ternyata berdasarkan pengolongan pelaku, perut pelaku, dia sudah mengetahui bahwa biaya surat PCR di Kabupaten Belitung ini cukup tinggi, yaitu sekitar 700 ribu per orang. Sehingga dirinya memang sudah menencanakan dari awal, untuk membuat surat PCR palsu sebelum berangkat ke Belitung. Di mana pelaku ini membuat surat web ini mendapatkan referensi dari internet. Akhirnya membuka website resmi dari rumah sakit utama di Kabupaten Belitung. Kemudian pelaku menambahkan tempel yang dibuat sendiri oleh pelaku di Kabupaten Bandung. Oke, Dede. Lantas apa keperluan tersangka dan sebelas orang yang bertandang ke Belitung ini? Ya, memang sebelumnya tersangka ini akan telah menggelar pernikahan di rumah kediaman istrinya di Kecamatan Sujuk, Kabupaten Belitung pada hari minggu kemarin. Jadi, tersangka ini sempat memboyong keluarganya untuk bertandang ke Belitung. Baik, Tribuners tadi, jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Eksekutif General Manager PT Angkasapura II Cabang Bandara HS Hanan Judin Untung Basuki dan juga Kasupsi Penmas Hisi Humas Polres Belitung Ibda Belipinam. Berikut liputannya untuk Anda. Kronologi kejadian Kronologi kejadian pada hari Senin 6 September sekira pokok 07.47 Pelapor pelapor dari rumah sakit utama mendapat kabar dari analis pelapor bahwasannya KKP Bandara Udara Hanan Judin Hanan Judin selaku pihak verifikasi hasil PCR menanyakan benar tidaknya telah mengeluarkan hasil PCR atas nama Jojo Suparjo dan kawan-kawan. Kemudian rumah sakit utama melakukan pengecekan pengecekan tentang hasil pengeluaran PCR tersebut. Dari hasil yang ditemukan data dari rumah sakit utama menemukan kejanggalan kejanggalan di format hasil PCR rumah sakit utama kok surat tanda tangan petugas, tanda tangan dokter, dan stempel. Selanjutnya pihak KKP melakukan konfirmasi ke rumah sakit utama terkait keabsahan suara pisat tersebut dan ternyata pihak rumah sakit utama tidak melakukan pemeriksaan terhadap 11 menurut. Selanjutnya ke 11 menurut tersebut dilakukan pemeriksaan yang dilanjut oleh KKP dan akhirnya mereka mengakui bahwa memang sebelumnya tidak melakukan test PCR kemudian 12 KKP koordinasi dengan tim Satgas dari pihak Polres kemudian tadi datang ke sini untuk menjemput mereka untuk dilakukan pemeriksaan yang dilanjut di Mampolres terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih sudah nonton sampai jumpa di video selanjutnya